Oke teman-teman ini ada kapal Ataya, kapal ganteng Nah akan misalkan dari dermaga tiga ya, langsung aja kita tunggu guys kapalnya ya Selamat pagi Tadi Pak, saya kena prank sama pelabuhan merah tadi Pak, mau berangkat sekiranya pada tadi Katanya error tuh gitu ya Iya, jadi gimana nih Pak kalau error gini kapal ini Ditunggu sampai lancar Sampai lancar, sampai penuh ya Apalagi kapal gede loh Jangan Tara kosong Pak Tadi Jagantara juga kosong guys Dan nanti kita tunggu aja nih dari petugas kapalnya katanya Sampai nunggu, sampai beres ya Sampai gak error Ini pokoknya Ebo ya Akibat Tuh yang kehilangan, yang kehilangan Segera ke ruang informasi ya Ini kapal ganteng guys ya Dan untuk Ataya ini yang belum tau temen-temen GT nya ini 12 ribu lebih ya Kapal buatan Jepang Satu-satunya kapal Mewah yang ada di reguler juga ya Maksudnya mewah ini Dalemannya ini Udah kayak kapal pesiar guys Buat temen-temen yang belum pernah naik kapal Ataya Wajib naik kapal Ataya ya Saya sarankan Semoga beruntung ya Sebentar lagi kapal akan sandar dan ikat-ikat guys Kita akan pantau muatan dari kapal Ataya untuk hari ini Semoga nanti cepet Ada muatannya KWMP Ataya guys Karena banyak banget kendaraan yang numpuk guys Parah ya Sampai kita tadi temen-temen bisa lihat ya di awal video saya Saya mau naik motor aja Susah Telah ditemukan sebuah jangkit berwarna hitam pada area lentehan Bagi anda yang merasa kehilangan Dikersilakan untuk menuju ruang informasi Terima kasih Oke guys Akhirnya Ataya udah mulai buka-buka bau visor ya Bau visornya Kita gede ini guys untuk Ataya ini Ini kendaraan yang mau naik kapal Ataya Ada kendaraan air bersih kayaknya ini Ada bis juga guys nanti Ada bis juga yang mau naik Kita pantau aja bareng-bareng Kita mau pantau kendaraan yang dari Bakahuni Dari Bakahuni tau nih padat atau enggak ya Kalau di Melak sih tadi padatnya karena error aja ya Berarti kalau enggak error enggak padat ya Lancar guys Dan cuaca pun saat ini cukup tenang ya Enggak ada gelombang Enggak ada apa Angin arus Mobilnya mana bang? Itu hitam itu man Yang ini guys Automotive nih Dari tuan muda nih Bang siapa namanya bang? Arif Bang Arif Sini aja nih Sini aja Ini Oh ini mah buat youtube bang Di youtube nya Youtube nya Selat Sunda Selat Sunda Jadi Gimana bang? Udah mulai Nataro gini Di jalan macet ya bang? Macet kan Macet ya rame terus ya Iya Ini kirim di mana bang bareng? Bangka 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 Blitung? Iya Wih Nyebrang lagi Iya bang Berarti dari Pelabuhan Tanjung Si Ampe-Ampe Api-Api Oh Api-Api Iya Jadi Tanjung Si Ampe-Api Iya Oh Tanjung Si Ampe-Api namanya Iya iya bang Bukan Tanjung Ampe-Ampe bukan? Bukan Bukan Banyak Api-Api Oh Saya kiranya Tanjung Si Ampe Itu Ongpas nya berapa bang? Untuk Abang mobilnya kan Pembuso nih Iya 20 juta bang 20 juta? Iya dari Jawa Maksudnya enggak Di bangkanya aja Dari Bangkanya Bangka Dari Bukan jauh beda sama Merak Bukan jauh beda sama Merak ya Bukan jauh beda sama Merak ya Untuk Pelabuhan Tanjung Si Ampe-Api ya Iya Ke Pelabuhan Bangka Blitung ya Iya Kita dipantau naik kapal nih bang Oke guys kita lihat bongkarannya ada apa nih ya Oh ada Medan Jaya Bukan jauh beda sama Merak Itu di kanannya ada kapal Jagantara juga Mau sandar demikian empat barengan sama Merakaya Bukan jauh beda 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 sama Merakaya di awal dengan bis Medan Jawa belakangnya rame bis semua nih ada putra Rafflesia juga putra Rafflesia bis asal Bangkulu Mercedes-Benz aman ya nah diusul truknya juga gak kalah aneh guys ya ada bis lagi Sari Mustika cendol dawet dulu karena si cendol dawet ada helikopter guys ada helikopter tuh pantauan dari Kapolri tuh ada alat berat guys kumpen guys oh my god bang bang manai keren keren itu buset oh pendek sampe miring kapal guys panjang panjang keras lebar bang kurang panjang tuh helikopternya ada dua sih yang lewat bang helikopternya ada dua yang lewat bang bang naik ke situ sampai Jakarta gratis naik aja ke situ oke oke dilanjut guys untuk bongkarannya tuh ada gendara sebenarnya ya kita akan tandar demar keempat Labuan Merak waduh gas bang kirit ya kirit ya enggak kopi gua diambil nah klakson jangan kenal lagi ya yang tandanya akan sandar di tempat tempat tandanya klakson sekali panjang itu dia tandanya kapal mau sandar tuling 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 satu PT ya sama kapal laksan ini woi dibales bales-balesan jadi gak cuma truk doang kalau ketemu satu PT itu pasti laksan ini kapal ketemu sama satu PT laksan jadi ibaratnya sama aja kalau mobil sama mobil truk senggolan berantem krunya ya kapal juga sama guys waktu kejadian ya senggolan krunya sama-sama berantem guys di tengah laut oke udah muat muatannya sepi berarti ya untuk bakauni terpantau kosong guys gak ada muatannya bakauni kosong dan mudah-mudahan akaya juga kosong ya akaya penuh bunyi kriwik kriwik suara jangkrik bos pribadinya pribadinya kayaknya udah bisa nih dimuat soalnya udah mulai mengalir nih semuatan lagi semoga sudah berusip dan sudah lancar kembali ya untuk yang mau masuk ke gemarga pelabuhan kalau udah musim libur gini banyak keluarga supir yang bawa keluarganya jadi ibaratnya kayak replacing lah itulah kalau biasa di supir truk ya replacingnya dapet duit jadi sama kita guys replacingnya ngeluarin duit ini pasang alat berat yang gak bisa naik karena muatannya terlalu tinggi jadi gak bisa naik kapal bis sari mustika lagi ya berarti tadi sailing dia parwisan bis usul bis dua putra mandiri belakangnya kok boy tuh ada ceweknya guys bis lancar ya kewanya full karena emang hari libur ya tapi 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 ya yang mau ke Bangka Blitung dari Lampung dua putra mandiri ke ceweknya malu-malu ya banyak yang tidur ada yang tidur, mau naik kapal tidur oke udah mulai rame untuk Ataya kayaknya udah bisa nih lakyatnya udah bisa kembali ya dan banyak yang parkir nih, wah ini ada mobil terbaru dari metra angkutan sejati mana mobil bang, tinggi tuh ini mobil dari Mas ya merek Howo terbaru guys Trimton untuk jenisnya ini ada bis Handoyo juga nih guys yang mau naik kapal jadi informasinya untuk pembelian tiketnya tadi udah berhasil ya jadi yang temen-temen yang udah blocking ini yang udah blocking pake apa tiket refugee di tukernya bukan pake ini guys pake tiket manual ya jadi komputernya yang error guys ya jadi jangan khawatir guys tetep nanti temen-temen yang udah blocking untuk saat ini karena masih error dapet tiket manual ya bro, coba tuh buat tiket manual ya bro tadi bro nih tadi ada temen saya dia tiketnya Bruce guys jadi lu udah-udah blocking ini ya udah blocking tiket dari refugee ya terus ditukernya pake ini ya ini tiket-tiket manual nih guys pegangin bro nih kayak gini contohnya ini bis besar ya tiket manual terima kasih bro nah ini ada rosaria indah guys SR3 ya gak dapet tiket ya gak kebagian tiket eksekutif jadi karena gak kebagian tiket eksekutif dia lewat reguler belakangnya ada HDX Class itu pake pelangga pelawa itu aman 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 i love ayo ikut itu bocah gak naik sekarang itu nge-naik itu nge-naik itu nge-naik itu nge-naik itu nge-naik oh nge-naik oh nge-naik gue kira nge-naik wah ketom rasanya nya kenapa lewat reguler nih regular reguler pemain eksekutif 2 kehabisan tiket ya jadi bener nge-naik kehabisan tiket ya buat rosaria indah kalau gak kehabisan tiket dia pasti lewat eksekutif ini udah banyak banget guys kendaraan yang nungkuk nih PT Mas ada 1,2,3,4,5,6,7 ada teh lolet ada teh lolet dan teh lolet dan teh lolet bis apa itu teh lolet bis Mahendra bis Mahendra Mahendra Yan Mahendra Mahendra ada bis Mahendra guys mau keluar kapal guys ini Mahendra bawa jarak ya ini kaya kebaik kebaikan anak banyak yang saldrang hehehe main tuh ya ini jalati 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 jalat jalati 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 tahun wuuu ini atayanya masih manggap guys muatannya baru 20% masih dikit pokoknya ya sedangkan mobil masih banyak di loket guys ya oke guys atanya baru pelayanan ya guys di Dermangga 3 langsung disusul sama bis asli dan WDR wahana jajar aja bis-bis yang jarang nyebrang sekarang nyebrang guys karena banyak pariwisata nih kayak asli prima ini bis dari ini ya Banten ya WDR bis dari Bandung guys iya asli prima nih eh pariwisata emang iya pariwisata ya karena asli prima itu hanya di Perak ya hanya di Jawa lain Sumatera belum ada platnya A ya perombongan-rombongan pemotor udah mulai mengalir juga guys ya karena tiketnya sudah mulai dibuka manual ya tiketnya manual tadi pak tiketnya manual lama nggak tadi nunggu ya jadi suasananya kayak suasana mudik ya guys udah mulai rame nih moton dari KMP Ataya ya pribadi truk bus campur nih karena udah pelayanan juga dan tiket juga udah dibuka ya paketnya sangat sayang sekali kalau untuk Ataya berangkat kosong ya guys karena kekuatan banyak padahal karena ada kesalahan sistem doang ini ada Nabila Trats pokoknya rame lah guys ini udah mulai rame nih ini kemungkinan untuk malam hari padat ya kemungkinan untuk malam hari bakal padat tapi benar-benar nanti enggak lah ya enggak ada untuk kesalahan sistem lagi kalau lancar maka lancar karena kapal lancar dan cuaca juga normal lancar tidak ada cuaca buruk kalau joklat juga penguatan juga ya ayo panjo, panjo, panjo matilah trans belakangnya juga ada bisnis AL Jikra Trans jauh, jauh kunjungan industri SMK Pramarta 3 Seputi Banyak, Lampung Tengah kayaknya kunjungan industri ini untuk tiketnya masih manual guys itu digunakan karena untuk arjen ya siarkan jadi kepadatan lagi di antriannya sampai luar ini ada AL Jikra Trans sama ini bawa kunjungan-kunjungan anak-anak ke sekolah ya betul kunjungan industri SMK Pramarta 3 ya Seputi Banyak, Lampung mobil ini guys Captor Suzuki Carry Club Indonesia Captor Kebumen Oke teman-teman, setelah menunggu begitu lama lumayan kapal Ataya sekarang ini sudah mulai penuh ya campur banyak kendaraan bis pribadi dan gak jauh dengan sama truk karena truk tidak dibatasi ya truk tidak dibatasi tapi di Pelabuhan Cewanan dibuka buat pengendara truk juga yang mau lewat Cewanan masih dibuka untuk saat ini juga di sana ada kapal Kumala ada Trimas Padila, ada Rois ya ya yang lain-lain juga saya kurang ngetahu nih ada Wiraharpel juga ada kan dan di sini Pelabuhan Merak lancar ya tidak ada kepadatan guys dan sudah lancar kembali, normal kembali buat teman-teman prediksi saya mungkin nanti malam bakal macet karena malam itu biasanya puncak pribadi ya nanti kalau saya nanti sudah ada kotak kita langsung live streaming aja live streaming panjang ya oke, ini lagi di parkir lagi karena truknya kurang maju tadi ya kurang goyang sedikit harusnya sih aman ya dan di kanan kita itu ada KMP Suki 2 guys yang baru aja bertolak dari Delmaga Esekutif 2 ya Delmaga 1 penumpangnya rame banget guys luar biasa penumpang dari Delmaga Esekutif 2 ya oke teman-teman wih pak penuh juga akhirnya kirain bakal kosong ya dan untuk petugasnya udah senyum karena karena penuh dan untuk Jagantara di Delmaga Esekutif 2 juga penuh karena sudah di maksimalkan aduh guys saya mohon maaf guys emang kurang enak badan ya guys dan untuk saat ini saya tutup aja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua apalagi yang pengguna jasa-jasa yang mau menyebrang ya saya banyak-banyak berdoa semoga dilancarkan di perjalanan dan diberikan kesehatan ya dan sudah sakit saya doakan cepat sembuh agar bisa berlibur di hari Nataru ini saya juga izin pamit guys kalau ada salah kata atau ada salah-salah untuk pengucapan ya atau menyakiti perasaan para penonton semua saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan kita doakan semoga di Nataru ini tidak ada kita dijauhkan dari segala musibah ya amin dan semoga cuacanya cerah terus dan tidak cuaca buruk tidak datang lagi guys karena itu sangat mengganggu untuk proses pemuatan kapal ya dan untuk sandar kapal juga sangat berpengaruh selamat jalan kayak peta ya dan selamat berlayar menuju pulau sumata amin kita pantau sampai kapalnya bertolak guys sms-nya kita pantau sampai kapal ya sms-nya kita pantau sampai kapal ya selamat menuju pulau sumata selamat menuju pulau sumata Terima kasih telah menonton